Meskipun terkenal sebagai sekutu Israel, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan pernyataan yang membela Palestina. Joe Biden Rabu 14 Februari 2024 melarang deportasi warga Palestina hingga Agustus 2025. Biden memerintahkan perundahan pemindahan warga Palestina tertentu yang kini berada di Amerika Serikat dengan alasan fokus kepada kondisi kemanusiaan dan banyaknya warga sipil dalam bahaya. Ada pun yang dimaksud warga Palestina tertentu atau pengecualian yaitu ada dua kategori. Pertama, setiap orang yang difonis pidana atau dianggap ancaman bagi keamanan Amerika Serikat tidak bisa mendapat penundaan deportasi. Kedua, setiap orang yang secara sukarela pulang ke Palestina juga akan kehilangan hak menikmati perintah baru itu. Penasihat keamanan Nasional AS Jack Sullivan menyebut perburukan kondisi di Gaza jadi salah satu pertimbangan larangan deportasi warga Palestina. Perang dan kondisi kemanusiaan yang buruk di Palestina juga menjadi pertimbangan lagi. Larangan selama 18 itu disebut untuk memberikan tempat perlindungan bagi warga Palestina. Mayoritas orang Palestina di AS disebut akan terlindungi dengan perintah Biden itu. Atas larangan deportasi warga Palestina ini memicu beragam reaksi. Direktur Eksekutif Komite Antidiskriminasi Arab Amerika, Abed Ayub, mengatakan pernyataan itu amat dibutuhkan saat ini dan dinanti penerapannya. Sementara itu, 100 senator dan anggota DPR AS dari Partai Demokrat mendesak Biden menerbitkan larangan itu. Menurut mereka, aturan AS ini memungkinkan warga asing tinggal lebih lama dari masa berlaku visa. Pada 2022, sebanyak 7.241 visa diterbitkan untuk warga Palestina. Sebagian visa itu sudah habis masa berlaku atau izin tinggalnya. Karena itu penerima visa bisa dideportasi. Masa berlaku dan izin tinggal visa berbeda tanggal kedaluarsanya. Visa bisa berlaku hingga 5 tahun, akan tetapi izin tinggal maksimum dalam setiap tahun bisa jadi hanya 6 bulan. Dengan demikian, meski visa berlaku sampai 2025, seseorang dapat dideportasi jika telah tinggal lebih dari 6 bulan berturut-turut dalam periode 1 bulan. Selain melarang deportasi warga Palestina di sisi lain, jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller mengecam penggusuran di Jerusalem Timur. Ia berharap Israel berhenti menggusur rumah milik warga Palestina di Jerusalem Timur. Seperti diketahui, meski AS merupakan sekutu Israel dalam perang menghadapi Hamas, namun AS menyetujui solusi dua negara, Israel dan Palestina. Biden pun beberapa kali mengungkapkan hal ini ke Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Namun Netanyahu menolaknya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!